Intro Oke halo semuanya kembali lagi di Ribala episode 9 ini ya Jadi di Ribala kali ini aku akan bahas mengenai Kemenangan Real Madrid ya Menjuarai Liga Champion untuk kelima belas kalinya ya Oke walaupun win rate Madrid itu 100% di Final Liga Champion Tetap deg-degan nontonnya tadi ya aku guys Karena apa guys? Karena Dortmund main sangat efektif dan sangat mengancam di babak pertama Itu dakdikdukser banget aku guys Namun di babak kedua Madrid mulai mengetahui cara bermain Dortmund Gaya bermain Dortmund jadi Madrid lebih efektif menyerangnya Dan mulai ofensif main di babak kedua guys Barulah terpecahkan itu gawang dari Dortmund oleh Dani Carvajal Melalui sepak pojok dari Tony Cruz Dan disundul oleh Dani Carvajal pemain veteran 6 final ya Yang dia jalani bersama Madrid 6 Namnya Juara 2014 2016 2017 2018 2022 2024 2024 Gokil ini pemain bro ya Jangan sampai pemain ini memberikan umpan oleng ya Jangan sampai Ya Jangan sampai pemain ini memberikan passing oleng Jangan sampai lah pokoknya Buat yang tau-tau aja Melalui kemenangan ini Juara Liga Champion ini Madrid memecahkan beberapa rekor Ini yang ku ingat-ingat aja ya Oke Salah satunya Madrid menjadi tim pertama yang juara Liga Champion Tanpa 1 kali kalah di turnamen tersebut Koks Kokil Dan kemenangan atau juara Liga Champion kemarin itu Menghasilkan 4 pemain Real Madrid yang berhasil meraih 6 title Liga Champion Gila Pemain-pemainnya itu ada Dani Carvajal Luka Modric Tony Cruz Sama Nacho El Capitano Real Madrid Dan ini menjadi kado perpisahan terakhir untuk Tony Cruz Happy ending untuk El Maestro El Sniper El Gak bisa nyanyi Buat yang tau-tau aja nih Gimana suaranya Tony Cruz kalau dia nyanyi ya Jangan sampai dia nyanyi ya 11-12 sama suaranya Jayan bro ya Alton Madrid 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 Dan Vinicius lagi-lagi mencetak gol di final setelah pernah melakukannya pada 2022 kontra Liverpool pada saat itu Pada saat itu 2022 gol cetak Vinicius itu gol tunggal membawa Real Madrid menjuarai Liga Champion di season 2022 Dan malam tadi Dan malam tadi Vinicius kembali mencatatkan skor di final Dan berpotensi dia untuk mendapatkan balon di or Apakah Vinicius akan mendapatkannya Akan lebih manis lagi nanti ketika Vinicius berhasil membawa Brazil menjuarai Copa Amerika nanti ya Yang bersamaan akan digelar dengan Euro 2024 Let's go gak sih guys Vinicius for Ballon d'Or Karena Vinicius ini selalu disandingkan atau di compare lah sama legendanya atau pendahulunya Hazard ya Bukan Bukan Hazard Mariano Bukan juga dong Cristiano Ronaldo Siapa sih siapa sih yang patent pakai nomor 7 sebelum Vinicius Masa iya Hazard masa iya Mariano Gila ya Gila Sebelum Ronaldo itu ada Raul Gonzalez Kokil itu legenda mantap jiwa itu ya Dan akan manis nanti ya ketika Vinicius berhasil mendapatkan balon di or Kalau kalian yang mendukung Bellingham untuk mendapatkan balon di or Aduh minggir dulu karena lebih di serve Vinicius Junior For sure For sure Vinicius lebih di serve ketimbang Bellingham Karena Vinicius di laga-laga besar lebih berkontribusi ketimbang Bellingham Menurut kecamataku Yang lagi ku pakai Oke Oke jadi ku rasa videonya sampai situ aja Ku bahasnya ya Di ribala kali ini Dan ini mungkin uploadnya agak telat Ini aku recordnya Tanggal 2 juga sih Bertempatan sama final Cuman mungkin uploadnya itu Besoknya Oke Gak apa-apa ya Oke Maklum Oke video sampai sini aja Jangan kasih like, komen, subscribe Kita ketemu lagi nanti di next video Dan sampai berjumpa di ribala selanjutnya Tentunya akan bahas-bahas Mengenai seputaran bola Yang seru-seru tentunya Oke Jadi video sampai sini aja Jangan kasih like, komen, subscribe Kalau lagi kita ketemu lagi nanti di next video Dan Bye-bye guys Halamari Let's go Vamos Bye-bye